musik Ada sisi ketika dia nangis terseduh-seduh ketika sedang menceritakan sesuatu di hadapan majelis hakim yang kita gak tahu kenapa karena itu semuanya gak kelihatan hanya terlihat dari luar dan itu jelas masih terbawa sampai luar karena Ricis masih dalam kondisi yang namanya mode defensif jadi dia masih gak mau melihat ke luar Madani masih agak meringkuk seperti ini dan dia masih matanya sembab Saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya karena dia sampai kapanpun mau alam jula kami bersama atau enggak dia tetap ibunya dari anak saya dan kalau misalnya ada pita-pita di luar yang gak enak itu udah luar Insya Allah pasti Allah akan tahu intinya saya mohon doanya saja, mohon doanya saja buat semuanya agar semua yang baik-baik saja pasca memasukkan gugatan perceraian kini sidang perdana antara Ria Ricis dan tekurian sukses dilakukan keduanya hadir datang secara terpisah ke kantor pengadilan agama Jakarta Selatan terlihat Ricis memakai busana dres hitam sedangkan tekurian mengenakan kemeja panjang berwarna biru tua dipadukan dengan celana hitam sesaatnya tiba di ruang sidang Ricis kedapatan tidak menegur tekurian yang lebih dulu masuk ke dalam ruang sidang meski tak tengur sapa, Ricis justru mencium tangan tekurian sebagaimana keduanya masih sah berstatus sebagai suami istri dan seusainya menjalani sidang mediasi baik Ricis maupun Rian pun sama-sama terlihat memiliki mata yang sembab seperti layaknya seseorang yang baru saja menangis lantas apa maksud dibalik tangisan Ricis dan juga tekurian dan seperti apa pula pakar ekspresi membaca raut wajah keduanya yang terlihat tersenyum sepanjang jalannya persidangan kemarin Sebuah logik Soalnya kena di jemput Turkish Mereka di bila Jadi terus ask Saya sudah terlihat baik Namanya Ya wajar dong kan, ini suatu masalah, masa orang gak boleh nangis, wajarnya wajarnya manusiawi kan. Maksudnya dia lah, kasarnya kayak curhat lah ya. Ya dia menceritakan aja, tidak menyatakan seperti itu tapi menyampaikan aja, perlu kesahnya disampaikan. Karena majelis juga kepengennya, apa sih? Ada sisi ketika dia nangis, terseduh-seduh ketika sedang menceritakan sesuatu di hadapan majelis hakim yang kita gak tahu kenapa. Karena itu semuanya gak kelihatan, hanya terlihat dari luar. Dan itu jelas masih terbawa sampai luar. Karena Ricis masih dalam kondisi yang namanya mode defensif. Jadi dia masih gak mau ngeliat ke luar, madanya masih agak meringkuk seperti ini. Dan dia masih matanya sembab. Buat saya ketika Ricis masuk ke ruang persidangan, ekspresi yang paling kelihatan itu ekspresi nervous ya. Jadi lebih cenderung pada, dia senyum beberapa kali, tapi itu senyum sopan, bukan senyum yang happy gitu, senyum nervous. Lebih banyak yang nervous ya, dia cium tangan itu adalah penanda bahwa dia masih memegang etika. Bahwa dia masih seorang istri dan nikah itu sedih, sudah pasti itu. Ketika ya, ketika mereka, apakah kemudian mereka menyesali apa yang sudah mereka lakukan, belum tentu. Bahwa mereka sedih ya. Bahwa mereka sedih ya. Dari sisinya Ricis, bahwa kemudian dia tidak mau untuk kembali ke Balikgerian, artinya ada sesuatu yang sangat mengganggu Ricis, yang membuat kemudian dia udah selesai. Udah mungkin sudah terlalu banyak ditolerir gitu oleh Ricis. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya, salah. FISA BELATI! Kasihkan bersama saya, FISA PUTRI. Pukul 18.00, hanya di Cumi. Visit di cumicumi.com Di balik keretakan rumah tangga mereka, terdapat pula sebuah topik pembahasan yang hingga kini tengah ramai diperbincangkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi sehingga Ricis mengugat tekurian secara tiba-tiba. Dan berbicara mengenai hal tersebut, banyak sekali isu berseliwuran mengenai keretakan rumah tangga keduanya yang digadang-gadang retak karena faktor orang ketiga. Meski hal tersebut sempat ditepis oleh pihak tekurian, namun banyak sekali yang menduga jika isu tersebut bisa saja benar adanya. Lantaran, Ria Ricci selalu mengunggah postingan galau sesaat sebelum dirinya mengugat cerai sang suami. Dan mengenai kabar miring tersebut, kuasa hukum tekurian pun kembali memaparkan jika masalah yang dialami oleh sang klien bermula dari adanya kesalahpahaman yang membuat hubungan rumah tangga mereka semakin runyam. Kalau kita, ya kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita. Keputusan tetap di klien. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membukul aib istri saya. Karena dia sampai kapanpun, mau alam jual kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Kalau itu kita nggak dapat informasi ya, kalau masih cuma yang kita tahu memang tidak sesuai rumah. Ya, cerai ini pasti nggak ada kecocokan dong. Udah itu aja. Tidak ada yang alot sebenarnya, tapi dari hati ke hati selalu saya sampaikan, Ria juga ditanya latar belakangnya, Rian pun juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan semua. Jadi mereka bertukar pikiran. Dan di ruang mediasi itu hanya mereka bertiga dengan hakim mediator. Pastilah, seperti yang saya janjikan kemarin, saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya, Bang Iran dan Bang Hendra. Insya Allah dalam waktu dekat, tanpa kehadiran Rian dan Ricis, kami akan melakukan berdamai. Itulah, kalau ditanyakan mengenai pertengkaran. Kita tahu sendiri, kalau di rumah tangga bertengkar sih biasa ya, sebenarnya ya, kita maklumin ya, biasa. Saya sama teman-teman pengacara, bertengkar ya udah biasa, habis itu baikan lagi. Jadi memang, kalau umpamanya dibilang, sudah lama bertengkarnya kapan, apa segala macam, ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu loh. Tapi memang, nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara, benar-benar pulgar, apa segala macam. Next question, aku nggak tahu ya. Pernyataan langsung, saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa, apa namanya, Rian ke acara. Saya nggak tahu, saya baru dengar dari mas. Saya nggak dengar, nggak tahu kabarnya. Doakan saja yang terbaik ya. Saya cuma mau ngendoainya saja yang terbaik ya. Saya juga mau kasih yang terbaik. Tapi Rikis tadi masih cium tangan Rian. Ya, saling mendoakan saja. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu misalkan, kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang, cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa dibunuh, misalnya. Anak saya nikah. Kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, cinta untuk semua. Walau semua permasalahan sudah dilimpahkan ke meja hijau, namun langkah untuk memperbaiki rumah tangga terus gencar dilakukan oleh Tegur Rian yang bersikeras untuk kembali rujuk dengan sang istri. Sebagaimana hal itu diungkap oleh kuasa hukum Rian yang mengaku jika sang klien tak ingin berpisah dari Ricis. Saking serius ingin memperbaiki rumah tangganya, selain mediasi yang digelar di pengadilan agama kemarin, pihak Rian pun ingin mengadakan mediasi di luar persidangan. Hal itu tentu saja dilakukan agar Tegur Rian dan Ricis mengurungkan niat mereka untuk berpisah. Masih berusaha, jadi luar biasa. Mediator yang memimpin ini luar biasa. Jadi masih berusaha. Kebetulan seorang ibu, dan itu mungkin akan mengerti sekali bagaimana kondisinya rumah tangga yang baru dua tahun. Berusaha mempersatukan kembali. Masalah panjang waktu pendek itu sangat relatif. Tapi dalam hal ini si Mediator terus berusaha gitu loh. Bukan mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan yang tentunya itu sangat sulit. Dari awal kami sampaikan bahwa tim hukum dan Rian sendiri secara pribadi ingin mempertahankan rumah tangga. Siapa? Dari pihak Riannya tetap ingin mempertahankan Bang? Yang kita dengar begitu. Tapi kalau dari ke Ricisnya? Tapi pihak Ricisnya gimana? Ya, ke Ricisnya gak juga. Masih masih tetap kekacit-cacit. Kalau kekacit, kita belum bisa jawab karena prosesnya masih mediasi tadi kan. Dengan hasil mediasi kami juga belum tahu. Ya, itu kan suatu hal yang positif ya, kan gak ada salahnya. Cuma kan upaya itu kan sudah dilakukan juga sebelum masuk ke pengadilan Jawa Selatan. Tangga saya dan kalau misalnya ada bidang-bidang luar yang gak enak itu dalam, insya Allah-sya Allah ketahui. Intinya saya mohon doanya saja, mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik saja. Rian selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, segala macam gitu loh. Mengajak untuk juga bicara gitu loh. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi, karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana. Karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara akumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya. Tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam, itu tidak pernah dibatasi oleh ini. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa itu nggak bisa langsung ke RY. Selalu lewat managernya. Tapi it's okay, itu bukan satu problem. Yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau itu sudah pernah terjadi, bahkan dengan pihak keluarga sudah, dan kami ketahui itu aja. Terakhir kita tanya, ya masih tetap ke pengadilan. Tidak ada kesulitan apapun itu. Ya pokoknya mau doanya aja agar ada kelancaran, ya namanya juga mediasi ya. Kita mungkin terang. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk selidiknya, saya minta tolong, saya serahkan semua ke abang saya, ke wasah hukum saya, Mas Didi. Berarti tadi di dalam nggak ada titik temunya, Bang? Apa gimana, Bang? Kita habis mediasi tidak ketemu dengan RY, semasa ini berbicara. Hasil mediasinya gimana kami belum ketemu. Karena begitu selesai mediasi, ternyata aritasi deses sesuatu langsung keluar. Jadi belum sempat bicara. Yang baik-baik aja doanya ya. Semoga lancar. Bang Hajir, bang Hajir, bisa siapin mobil. Bang Hajir, bang Hajir, bisa siapin mobil. Bang Hajir, bang Hajir, bang Hajir. Wasnabrak, wasnabrak, wasnabrak. Oh, gimana, Bang Hajir? Permisi, Mas Hajir, sama Hajir. Teman-teman, makasih sekali lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. dan juga happy. Servetalu CumiCumi cycl pare Mute. Tung muerte. Tung Mereka. Tung... Mereka. Terima kasih telah menonton!